Jika berbicara tentang wisata Indonesia yang paling indah dan banyak membuat orang tercengang, maka nama Raja Ampat selalu keluar dari mulut-mulut orang. Hamparan pulau timbul yang sangat mempesona dan keindahan bawah laut yang sangat berwarna membuat Raja Ampat sering disebut sebagai paradise terakhir di muka bumi. Tapi sekarang Raja Ampat sedang tidak baik-baik saja jika bicara tentang jumlah wisatawan yang berkunjung di sana. Menurut data, terjadi penurunan yang sangat signifikan jumlah turis dari tahun ke tahun. Contohnya di tahun 2017 ada 36.000 turis yang berkunjung ke Raja Ampat. Di tahun 2018 ada penaikan sekitar 43.000 turis yang berkunjung ke sana. Di tahun 2019 bahkan terjadi puncaknya, ada 46.000 turis yang berkunjung ke sana. Sedangkan di tahun 2020 ada penurunan yang sangat drastis. Hanya ada 8.000 turis yang berkunjung ke sana. Bahkan di tahun 2021 hanya ada 2.000-an turis yang berkunjung. Dan data terbaru adalah di tahun 2022 hanya ada 5.000-an turis yang berkunjung ke Raja Ampat. Kalau boleh dibilang data tahun 2023 memang belum keluar ya, tapi jumlahnya kayaknya tidak jauh dari jumlah tahun lalu. Bahkan banyak penggelut pariwisata di sana yang mengeluh tentang dikitnya jumlah turis di sana. Biasanya ada 30-an sampai 50-an perahu yang berlalu lalang. Sekarang hanya ada 2 atau 5 perahu saja yang mengantar turis perharinya. So, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Oke, cara paling simpel adalah menyalakan COVID-19. Memang benar ya, COVID-19 sangat menghancurkan sektor pariwisata di Indonesia maupun dunia dalam 3 tahun terakhir. Tapi sekarang COVID sudah dianggap berlalu ya, dan banyak daerah wisata Indonesia yang mulai mengalami kenaikan dalam sektor pariwisata. Seperti Bali yang udah mulai rame, bahkan udah mulai macet ya. Lombok, Malang, Labuan Bajo, dan lain-lain. Bahkan harga tiket kemarin udah sangat naik tinggi banget karena memang banyaknya demand orang untuk jalan-jalan. Tapi hal ini tidak terjadi di Raja Ampat. Bahkan boleh dibilang seakan-akan Raja Ampat mulai dilupakan orang-orang. Raja Ampat ini seperti kehilangan hype-nya. So, mari kita masuk tentang faktor kenapa Raja Ampat mulai dilupakan. Seperti yang tadi aku ngomong, faktor yang pertama adalah yaitu hype yang sudah berlalu. Jadi seperti yang kalian tahu, sekitar tahun 2010-an awal itu lagi hype-hypenya tentang Raja Ampat ya. Boleh dibilang Raja Ampat mulai viral. Sebenarnya sih, Raja Ampat sebenarnya udah mulai terkenal di kalangan-kalangan explorer ataupun backpacker ya. Tapi belum mainstream dan juga belum banyak orang yang tahu. Dan di tahun 2010-an itu, dikarenakan sosial media di Indonesia mulai naik, kayak contohnya Instagram, Youtube, Facebook. Jadi banyak orang yang share. Akhirnya Raja Ampat boleh dibilang viral dan mulai diketahui oleh orang-orang banyak. Atau mulai mainstream. Jadi aku masih ingat tahun 2010-an kalau ada orang post tentang foto ataupun video tentang Raja Ampat, itu pasti like-nya banyak, komentarnya banyak, dan pasti banyak orang yang sangat tercengang ya melihat keindahannya. Karena memang benar-benar indah. Dan aku sendiri udah pernah ke sana tahun 2018 waktu keliling Indonesia. Dan itu benar-benar salah satu tempat paling indah di Indonesia. Dan juga masih sangat alami ya. Nah, oleh karena hype ini, karena viral ini, boleh dibilang Raja Ampat mendapatkan promosi gratis dari seluruh sosial media yang ada di Indonesia. Setiap kali orang ngeliat tentang posting Raja Ampat, dan banyak orang pasti sangat tercengang ya. Karena memang keindahannya luar biasa. Nah, seperti hype-hype yang ada di Indonesia, ataupun konten-konten viral di Indonesia, lama-lama juga pasti akan berlalu ya. Akan terjadi hype baru, trend baru, dan lain sebagainya. Itu pun terjadi dengan wisata di Raja Ampat ya. Yang dimana sekarang kalau orang posting tentang Raja Ampat, kayaknya udah orang nggak akan terlalu hype, ataupun excited ya. Karena udah terbiasa melihat konten-konten tentang Raja Ampat gitu loh. Nah, dikarenakan hype yang sudah berlalu ini, Raja Ampat sekarang kehilangan promosi gratisnya dari masyarakat ya. Dan lama-lama orang yang berkunjung di sana pun semakin menurun, dan lebih parahnya di saat COVID-19 ya. Yang dimana, boleh dibilang pariwisata di sana benar-benar mati total ya. Bahkan setelah COVID lewat pun, seakan-akan kayaknya nggak ada lagi promosi-promosi tentang Raja Ampat ya. Mulai dari pemerintah lokal, ataupun orang-orang yang berkunjung di sana, seakan-akan udah terlupakan gitu. Berbeda kayak dengan Bali, yang dimana kita masih sering lihat konten TikTok tentang Bali, review-review ini, ataupun hal-hal yang menarik dan unik. Kayaknya banyak banget ya di sosial media, yang masih mempromosikan daerah-daerah lain dari sosial media. Sedangkan Raja Ampat seakan ya nggak ada gitu loh. Dan juga untuk mendapatkan promosi ini memang sangat susah juga ya, dikarenakan pengunjungnya yang mulai dikit gitu loh. Karena kalau nggak ada pengunjung, nggak ada orang yang mulai post, ataupun share-share foto mengenai tempat tersebut. Dan boleh dibilang, Raja Ampat ini sangat tergantung dengan promosi-promosi dari sosial media orang-orang gitu loh. Memang sih pemerintah lokal, ataupun dinas pariwisata, bisa melakukan promosi-promosi tentang Raja Ampat. Tapi itu bukan hal yang mudah ya untuk membuat konten promosi yang baik, dan juga menarik, dan bahkan bisa menarik-narik orang untuk berkunjung ke sana. Apalagi konten promosi spot itu juga membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya guys ya, untuk membuat videonya, kontennya, idenya, dan bahkan untuk sharingnya gitu loh. So ya itu faktor yang pertama, yaitu hype yang sudah berlalu ya. Dan aku berharap Raja Ampat bisa mendapatkan hype barunya lagi, dan orang-orang akan mulai ke sana lagi. Oke, kita masuk ke faktor kedua, yaitu Raja Ampat tidak untuk semua kalangan. Nah maksud aku di sini, kenapa Raja Ampat itu nggak untuk semua kalangan? Yang pertama adalah, tipe wisata di Raja Ampat itu sedikit berbeda dengan tipe-tipe pariwisata lainnya, dan opsinya pun nggak terlalu banyak ya. Seperti yang kalian tahu, Raja Ampat itu lebih ke wisata air, yang dimana nggak semua orang bisa suka tentang hal ini ya, karena yang berhubungan dengan air, dan juga semuanya masih sangat natural. Kayak contohnya, kalau kalian lihat kayak pulau dengan bukit-bukit timbul itu, kalian tuh harus hiking juga, panas-panasan, capek, naik kapal, yang mungkin nggak semua kapal itu ada tendanya atau atapnya ya, yang dimana nanti kalian bisa kena sinar matahari, yang dimana di sana tuh sangat panas. Karena aku pernah ke sana, terus juga kan terkenalnya Raja Ampat adalah tempat diving yang terbaik ya di dunia ya. Nah, nggak semua orang Indonesia itu suka diving ataupun melakukan diving, karena memang harganya juga nggak murah, terus juga butuh latihan, skill khusus, dan lain sebagainya. Dikarenakan hal ini, Raja Ampat hanya menarik untuk sebagian kalangan saja. Kayak kalangan orang-orang yang bawa family contohnya, mungkin nggak akan ke Raja Ampat, karena memang akan sedikit lebih ribet ya, dan nggak cocok juga untuk bawa keluarga, apalagi bawa anak kecil contohnya. Karena di sana harus hiking juga yang lumayan, untuk naik-naik ke atas Bukin, untuk dapetin foto-foto bagus, melihat hamparan pulau-pulau timbul, belum lagi harus naik kapal, nggak semua anak kecil bisa ya. Dan juga nggak semua orang Indonesia suka wisata pantai ataupun wisata air. Nah, hal ini akan sedikit membuat ketertarikan orang Raja Ampat itu sedikit berkurang gitu loh. Hanya golongan-golongan yang memang suka air, suka diving, suka eksplor, mungkin yang suka ke sana, atau anak-anak backpacker lah ya. Tapi kalau orang-orang yang dari kota mungkin akan sedikit shock, ataupun kaget karena wisatanya akan sedikit berbeda dengan style mereka gitu loh. Dan juga faktor lokasi sangat mempengaruhi ya, yaitu Raja Ampat berada di Papua atau di kota Sorong, boleh dibilang agak ujungnya bagian timur Indonesia. Yang gimana kebanyakan manusia di Indonesia itu kan berada di Indonesia Barat ya, kayak di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Nah, untuk pergi ke Raja Ampat ini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal juga. Oleh karena itu, kita akan masuk ke faktor ketiga, yaitu Raja Ampat masih sangat mahal. Nah, memang dari awal Raja Ampat mulai terkenal, waktu hype, booming di mana-mana, orang-orang juga udah tahu kalau dari dulu tuh Raja Ampat sangat mahal, karena aksesnya sangat terbatas, penginapannya terbatas, rute penerbangannya sangat jauh, membuat harga tiketnya bener-bener tinggi. Bahkan tahun 2018, waktu aku kesana, itu membutuhkan biaya per orang 10 hingga 20 juta ya, itu udah termasuk tiket pesawat, penginapan yang dimana penginapannya mahal-mahal juga disana, sewa bot, dan lain sebagainya. Dan sekarang bahkan harganya mungkin di atas itu, kalau kalian ingin mendapatkan hotel yang lebih bagus, ataupun penginapan yang lebih mewah gitu ya. Bahkan waktu aku pergi kesana, aku sempat irit-irit ya, dengan naik kapal feri, kapal penumpang, dan bahkan menyewa botnya yang untuk ke pulau-pulau kecil itu, menggunakan kapal nelayan. Tapi tetap aja, harganya tetap puluhan juta juga gitu loh per orang. Jadi kalau kalian pergi rame-rame, mungkin bisa lebih irit dikit, tapi iritnya pun ya nggak banyak juga gitu loh. Karena total-totalan juga akan habisin puluhan juta per orang. Nah, dikarenakan hal-mahal tersebut, jadi banyak orang yang nggak bisa pergi kesana ya, yang dimana orang yang punya ekonominya kurang, ataupun nggak rela menghabiskan uang sebanyak itu. Jadi ya hal ini membuat Raja Empat kurang menarik untuk orang-orang yang belum mampu untuk mengeluarkan budget sebesar itu. Gitu loh. Boleh bilang Raja Empat itu mahal dari segala sisi ya, kayak contohnya tiket pesawat. Kalau kalian dari daerah Indonesia Barat, kesana itu harus transit dua atau tiga kali kadang. Terus biayanya sekali pergi bisa 4 sampai 5 juta. Kalau PP bisa menghabiskan 8 apapun 10 juta. Jadi dulu itu Pebi, waktu aku masih pacaran, dia dari Medan terbang ke Sorong itu menghabiskan 4 jutaan. Dan total-total kalau PP 8 jutaan. Padahal di saat itu, kalau dia mau pergi ke Jepang, PP pun hampir kurang lebih sama harganya. Nah, oleh karena itu banyak orang yang mikir-mikir lagi gitu loh. Karena memang harganya cukup mahal. Belum lagi penginapan di sana, yang dimana penginapan biasa aja ya, yang boleh dibilang kayak homestay, itu bisa berharga 1 sampai 2 jutaan gitu loh perharinya guys. Dan juga di daerah sana kan masih belum komersial ya. Jadi makanya harganya pun sangat-sangat mahal ataupun tinggi. Terus juga kalau kalian udah nyampe di Sorong contohnya nih ya, kan juga harus kerajaan empatnya masih butuh menggunakan faceboard ataupun menggunakan ferry. Jadi masih banyak lah ya tahap-tahapnya. Dan juga pengeluarannya akan sangat besar lagi dan bengkak lagi gitu loh. Belum lagi kalau kalian ingin cobain diving, snorkeling, itu pun menambah biaya ya. Apalagi kalau di Raja Ampat, kalau nggak ngelakuin diving atau snorkeling kayaknya sayang gitu. Makanya ya biayanya cukup besar. Nah, faktor yang keempat adalah daerah yang masih belum siap. Ini sih sebenarnya hal yang sangat maklum ya, karena kan daerah Raja Ampat itu sebenarnya adalah pulau-pulau yang penghuninya pun sangat sedikit ya. Hanya orang-orang lokal yang biasanya itu menjadi nelayan. Dan ketika booming, rame orang datang ke sana, mereka pun tentu saja bingung dan belum siap. Contohnya di tahun 2019, ada 40 ribuan turis yang datang ke sana, tentu saja membuat Raja Ampat pun belum siap dari segala banyak sektor. Kayak contohnya sektor keamanan, sektor kesehatan, kayak rumah sakit, kliniknya tuh masih belum ada. Jadi kalau ada turis yang sakit ataupun yang luka yang cukup serius, mereka harus bawa lagi ke kota Sorong. Itu pun butuh waktu dan ya cukup ribet lah ya. Dan juga kayak faktor penginapannya masih sangat kurang, restorannya juga nggak bervariasi, dan juga yang paling parah adalah faktor kebersihan gitu. Dengan banyaknya turis yang datang, kayak 40 ribu turis per tahun, itu sampahnya juga luar biasa banyak ya. Dan warga di sana tuh masih belum siap untuk menolah sampah tersebut. Makanya di sana pun, karena saking banyaknya sampah, bahkan di beberapa daerah, mereka akan membakar sampah-sampah tersebut, yang menjadi polusi yang sangat nggak baik ya buat daerah tersebut gitu loh guys. Apalagi Raja Ampat kan terkenal sebagai daerah wisata yang masih sangat natural ataupun alami ya. Hal ini juga akan membuat Raja Ampat menjadi jelek image-nya gitu. Makanya masih banyak yang belum siap gitu, dan kebanyakan turis yang ke sana pasti akan sedikit ada komplain, ataupun momen-momen tidak menyenangkan karena ketidaksiapan daerah tersebut. Karena memang kan butuh waktu juga ya, untuk mempersiapkan daerah yang tiba-tiba viral, seperti Raja Ampat kemarin. Memang juga bukan hal yang mudah ya, untuk mempersiapkan warga lokal yang dari dulunya mungkin layan, ataupun belum tidak ada hubungan dengan pariwisata, untuk menjadi daerah wisata yang siap itu benar-benar butuh waktu yang lama, dan juga butuh biaya yang besar juga untuk mengedukasi, mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang ada, dan lain sebagainya. Saat musim liburan seperti sekarang ini, mari kita menikmati wisata alam Indonesia. Banyak sekali pantai wisata bawah laut dan wisata alam indah lainnya. di negara kita Indonesia. Sebenarnya masih banyak faktor lagi ya, tapi menurutku empat faktor ini sudah cukup kuat dan cukup besar. Nah, kalau kalian punya faktor-faktor lain yang mungkin aku lewatkan, kalian juga bisa tulis di kolom komen, dan juga kalian bisa kasih ide, aku akan buat video Riktok apa lagi, mengenai topik apa, kalian juga bisa tulis di kolom komen. Seperti itu, aku berharap Raja Ampat ini bisa kembali lagi, menjadi satu wisata yang sangat populer lagi di Indonesia, dan juga banyak orang-orang yang kesana, karena menurut aku daerah ini benar-benar wajib kalian kunjungi, karena ini paling indah, boleh-benar traveler Indonesia ya. Kalau kalian belum ke Raja Ampat, kayaknya susah disebut sebagai traveler Indonesia gitu lah. Boleh-benar ini salah satu kebanggaan juga ya, kalau udah pernah ke Raja Ampat. Dan juga baik kalian yang ingin lihat video tentang Raja Ampat, aku udah pernah buat sebelumnya, kalian bisa cek juga, nanti akan aku taruh link di bawah. I'm Rik Senti, see you di video berikutnya. sub indo by broth3rmax